Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71, 72 dan 73 dari surah Hud iaitu masih lagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihis salam Sebelum ini sudah kita mulai dua ayat tentang kisah Nabi Ibrahim iaitu ayat 69 dan 70 dimana Allah SWT menyampaikan dalam dua ayat sebelum ini bahawasanya Nabi Ibrahim kedatangan tetamu tetamu Nabi Ibrahim adalah dari kalangan malaikat yang menjelmakan diri sebagai manusia dan Nabi Ibrahim baru mengetahui tetamunya itu adalah dari kalangan malaikat iaitu ketika Nabi Ibrahim memberikan atau menyediakan makanan iaitu dari daging yang gurih yang segar iaitu dari daging anak lembu anak sapi kemudian tetamu ini tak mau menjamahnya jadi tak bergerak tangannya untuk mengambil makanan tersebut nah maka Nabi Ibrahim merasa takut karena apabila ada tetamu yang disuguhkan makanan kemudian tidak mau memakannya maka boleh jadi tetamu itu tidak berniat baik maka Nabi Ibrahim merasa takut ketakutan Nabi Ibrahim itu dilihat oleh para tetamu dari kalangan malaikat kemudian para malaikat memberitahu bahwasannya mereka adalah malaikat maka jangan takut mereka datang membawa berita gembira nah apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat inilah yang akan kita pelajari iaitu berita gembira tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Sarah akan mendapatkan anak padahal usia mereka sudah tua di dalam hadits di dalam tafsir disebutkan ada yang meriwayatkan Nabi Ibrahim berusia seratus tahun Sarah berusia sembilan puluh tahun jadi seusia tua seperti itu rasanya berkemungkinan kecil akan melahirkan tidak biasanya kalau sudah seusia seperti itu melahirkan lagi tak biasa luar biasa kalau berlaku juga ada lagi riwayat yang lain mengatakan Nabi Ibrahim berumur seratus dua puluh tahun dan Siti Sarah berumur sembilan puluh sembilan tahun wah itu dah tua sekali di dalam ayat yang lain yang terdapat dalam surah Azharian disebutkan pula bahawasanya Siti Sarah itu waqalat ajuzun akim Siti Sarah mengatakan mungkinkah aku akan melahirkan sementara aku ini sudah tua akim mandul mandul kalau disebut mandul berarti tak bisa melahirkan jadi tua dari si usia tua mandul rahim itu betul yang tidak akan mungkin mengandung dan melahirkan namun malaikat memberitahu Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim bahawasanya apabila Allah menghendaki apa yang tak akan berlaku kalau Allah yang berkehendak apa yang tidak akan terjadi kalau sudah menjadi ketetapan Allah maka pasti akan menjadi kenyataan maka jangan kamu hairan wahai Siti Sarah karena apabila dikembalikan kepada Allah yang maha berkuasa maka tak perlulah heran-heran biasanya manusia itu heran kalau dia memahami dengan akalnya sendiri tapi apabila memahami dengan keimanannya kepada Allah yang maha berkuasa hilang keheranan itu maka yang akan kita pelajari lebih khusus dalam tiga ayat ini adalah keheranan Siti Sarah apa yang menyebabkan Siti Sarah merasa heran karena pemberitahuan malaikat yang disebut sebagai berita gembira bahawasanya ia akan melahirkan anak di usia tua dan keadaan beliau pula adalah mandul kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para malaikat yang datang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah mereka ini disebut Ahlul Baid Ahlul Baid maknanya keluarga di rumah itu Nabi Ibrahim dan istrinya para malaikat memberitahu bahawasanya mereka adalah keluarga yang layak untuk mendapatkan pemberian yang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah senantiasa dicurahkan untuk mereka keberkatan dari Allah senantiasa dilimpahkan untuk mereka maka disebut di ayat yang ketiga nanti rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul baid rahmat Allah keberkahan dari Allah dilimpahkan untuk keluarga Nabi Ibrahim dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji lagi maha agung inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari sebagai mukaddimah kita sampaikan bahawasanya ketiga ayat yang akan kita pelajari ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam lebih khusus adalah tentang keheranan Siti Salah ketika mendengar tamu-tamu iaitu dari kalangan malaikat memberitahu bahawasanya ia akan mendapat anak kemudian anaknya hidup anaknya bernama Ishak hidup dan beristeri pula dan beranak pula jadi berita gembira itu bukan hanya mendapat anak tapi juga mendapat cucu bertambah-tambahlah gembira iaitu cucu mereka adalah Ishak Ishak itu anak cucu mereka adalah Yaakob nama Ishak disebut nama Yaakob pun disebut dalam ayat yang akan kita pelajari maka kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga apabila iman ada dalam hati yakin ada dalam hati tentang kemaha kuasaan Allah maka tidak ada yang perlu diherankan meskipun perkara itu luar biasa tak perlu heran apa sebab kalau sudah dikembalikan kepada Allah tak ada yang luar biasa semua menjadi biasa ketika kita menyebut luar biasa luar biasa karena kita melihat dengan diri kita yang punya kemampuan tak seberapa dengan kekuasaan yang terbatas maka ketika kita melihat di luar kekuasaan kita di luar kemampuan kita maka kita akan menyebut luar biasa tapi kalau dikembalikan kepada Allah maka tak ada satu pun yang luar biasa semua dalam dalam kemampuan Allah dan itu biasa karena yang maha berkuasa mampu melakukan apa saja innama amruhu idha aradha shay'an ayyakul apabila Allah menghendaki sesuatu Allah cukup mengatakan jadi jadi dahulu Nabi Adam tak ada ayah tak ada ibu jadi Nabi Isa tak ada ayah hanya ada ibu jadi apalagi ada ayah ada ibu lebih mudah bagi Allah meskipun sudah tua meskipun sudah tua meskipun mandul meskipun mandul seperti isteri Nabi Zakaria alaihi salam isteri Nabi Zakaria sudah tua isteri mandul pun juga bisa apabila Allah menetapkan dengan ketetapannya mereka mendapat anak dapat anak jadi pelajaran yang sangat berharga adalah memahami kemaha kuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dari sini kita memandang hidup dari kemaha kuasaan Allah itu kita memandang hidup tak ada gelisah tak ada ketakutan tak ada kekhawatiran tak ada ragu-ragu apapun kita akan jalani dengan tenang menghadapi musuh yang besar segalipun yang kuat segalipun yang hebat segalipun tak perlu risau kita kembalikan saja kepada Allah ta'ala maka mudah sekali bagi Allah untuk melemahkan dan menghancurkan mereka menguatkan dan memenangkan hamba-hambanya mudah bagi Allah untuk memenangkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya baik selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat namun sebelum kita pindah ke tafsir ayat kita ingin mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat yang kita pelajari yaitu dengan membacanya terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْكُبْ قَالَتْ يَوَيْلَكَ أَأَمِدُ وَأَنَعَجُّزْ وَهَذَا بَعْلِ شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبًا قَالُ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَحْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Allah berfirman وَمْرَأَتُهُ dan istrinya istrinya siapa? Nya Nabi Ibrahim karena ayat sebelumnya kisah tentang Nabi Ibrahim dan istrinya قَامَهُ berdiri sebelum ini Nabi Ibrahim menerima tetamu kemudian istri Nabi Ibrahim membantu Nabi Ibrahim dalam menyuguhkan makanan maka istri Nabi Ibrahim itu Tentu dalam keadaan berdiri Nanti kita akan tambah tafsirannya Dan istrinya Dalam keadaan berdiri Maka Ia tertawa Tersenyum Lalu kami Sampaikan berita Gembira kepadanya Kami disini adalah Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Melalui perantaraan malaikat Bi ishaq Berita gembira dengan ishaq Ishaq Anak akan dapat anak Iaitu bernama Ishaq Dan setelah ishaq Di belakang ishaq Maksudnya di belakang itu Nanti pada masa yang akan datang Ishaq itu melahirkan Anak pula Ya'kub Bernama Ya'kub Dan istrinya berdiri Lalu tertawa Lalu kami Sampaikan berita gembira Kepadanya Dengan kelahiran putranya Ishaq Dan Di Belakang putranya Ishaq Ada Ya'kub Kelahiran Cucunya Ya'kub Falad Berkatalah Siti Sarah Iaitu isteri Nabi Ibrahim Ya'wailata Ya'wailata ini maknanya Apakah mungkin Ya'wailata Mengherankan Ini merasa heran Merasa 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 aneh Apakah aku akan melahirkan Padahal aku ini Sudah tua Sudah tua Waharga Dan ini pula Ba'li Suamiku Syekha Sudah Lanjut Usia pula Jadi Beliau sudah tua Suami beliau Yaitu Nabi Ibrahim Pun juga Sudah tua Inna Sesungguhnya Harga Ini Kalau berlaku juga Lashay'un Sungguh Sesuatu Yang Ajib Yang aneh Yang Mengherankan Karena Tak biasa Terjadi Apabila sudah tua Masih mendapat Masih mendapat Anak Berkatalah Siti Sarah Sungguh Membuat aku Heran Apakah aku Akan melahirkan Sementara aku Sudah tua Dan Suamiku Pula Sudah Lanjut Usia Sesungguhnya Ini apabila Terjadi Sungguh Sesuatu Yang aneh Itu perkataan Siapa Perkataan Siti Sarah Lanjutannya Adalah Perkataan Malaikat Kalu Malaikat Berkata Ata'jabin Apakah kamu Wahai Sarah Merasa Heran Min amrillah Dari Ketetapan Allah Rahmatullah Rahman Allah Wabarakatuhu Dan keberkahannya Alaikum Ke atas kamu Senang Tiasa Dilimpahkan Ahlal Baik Wahai Ahlul Baik Ahlul Baik Nabi Ibrahim Isterinya Innahu Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hamid Maha Terpuji Majid Maha Agung Atau Maha Mulia Mereka Berkata Para Malaikat Berkata Apakah Kamu Merasa Heran Dengan Ketetapan Allah Rahmat Allah Dan berkahnya Senantiasa Diberikan Kepadamu Wahai Ahlul Baik Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Terpuji Lagi Maha Mulia Adalah Dia Tiga Ayat Yang Kita Pelajari Iaitu Tentang Kisah Nabi Ibrahim A.S. Ketika Didatangi Oleh Tetamu Dari Kalangan Malaikat Yang Membawa Berita Gembira Ketika Siti Sarah Istri Nabi Ibrahim Mendengar Berita Gembira Tersebut Ia Merasa Aneh Merasa Heran Karena Ia Sudah Tua Suami Pun Juga Tua Apakah Mungkin Akan Melahirkan Anak Namun Malaikat Segera Menenangkan Menghilangkan Keheranan Yang ada Pada Siti Sarah Dengan Mengatakan Tak ada Yang perlu Diherankan Apabila Allah Yang berkehendak Karena Apabila Allah Berkehendak Allah Boleh Melakukan Apa Saja Allah Bisa Melakukan Apa Saja Meskipun Dalam Pandangan Manusia Mustahil Sekalipun Karena Tidak Ada Yang Mustahil Dalam Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apapun Yang Allah Kehendaki Allah Cukup Mengatakan Jadi Maka Terjadilah Dapat Anak Dapat Anak Karena Yang Mengatur Alam Semesta Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu Inilah Dia Ringkasan Dari Tiga Ayat Selanjutnya Kita Pindah Ke Tafsir Ayat Yaitu Penjelasan Yang Lebih Panjang Dari Ayat Kita Mulai Dari Ayat Yang Ke 71 Ayat Yang Pertama Dari Tiga Ayat Sebagai Lanjutan Dari Dua Ayat Sebelumnya Tentang Kisah Nabi Ibrahim Wamro'atuhu Dan Istrinya Dan Istri Nabi Ibrahim Kaimah Berdiri Tadi Sudah Kita Beritahukan Gambarannya Adalah Nabi Ibrahim Menjamu Tetamunya Yaitu Memuliakan Tetamunya Dengan Menyuguhkan Makanan Nah Istri Nabi Ibrahim Membantu Nabi Ibrahim Dalam Menyuguhkan Makanan Tersebut Biasalah Seperti Yang Kita Dapati Yaitu Ada Suami Kemudian Sang Istri Membantu Suami Menyuguhkan Makanan Untuk Tamu Ketika Istri Berdiri Ketika Istri Nabi Ibrahim Berdiri Mendengar Perkataan Malaikat Apa Perkataan Malaikat Yang Didengar Kembali Ayat Sebelum Ini Yaitu Malaikat Mengatakan Kamu Jangan Takut Wahai Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Takut Karena Tamu Ini Tak Makan Tapi Ketika Para Malaikat Itu Mengatakan Kamu Jangan Takut Kami Ini Adalah Para Malaikat Hilang Ketakutan Nabi Ibrahim Nah Siti Sarah Sebagai Seorang Isteri Melihat Suami Yang Tadi Takut Dan Sekarang Hilang Ketakutannya Itu Membuatnya Tersenyum Alhamdulillah Suamiku Selamat Takut Takut Tamu Ini Akan Melakukan Kejahatan Oh Rupanya Tidak Rupanya Tamu Ini Mendatangkan Kebaikan Yaitu Membawa Berita Gembira Itu Yang Membuat Siti Sarah Tersenyum Ya Tersenyum Karena Ah suamiku Selamat Alhamdulillah Kemudian Ada lagi Perkataan Malaikat Sebelum ini Para Malaikat Itu Sigah Saja Ke rumah Nabi Ibrahim Karena Sebenarnya Mereka Akan Pergi Ke Kaum Lut Untuk Dibinasakan Nabi Ibrahim Tinggal Di mana Nabi Ibrahim Tinggal Di Palestina Kemudian Tempat Kediamannya Kaum Lut Itu Di mana Pada hari Ini Di Yordania Yordan Yaitu Syam Jadi Melalui Palestina Singgah Di rumah Nabi Ibrahim Untuk Memberitahu Bahawasnya Akan Mendapat Anak Dan Satu Lagi Untuk Membinasakan Kaum Lut Oh Bukan Untuk Membinasakan Kaumnya Karena Nabi Ibrahim Juga Berdakwah Kepada Kaumnya Nabi Ibrahim Sangat Lembut Sangat Menyayangi Mencintai Kaumnya Maka Khawatir Takut Takut Kalau Yang Dibinasakan Itulah Kaumnya Oh Rupanya Adalah Kaum Kaum Nabi Lut Dan Nabi Lut Itu Sendiri Diselamatkan Jadi Malaikat Memberitahu Yang Dibinasakan Itu Kaum Lut Yang Menentang Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Nabi Lut Sementara Nabi Lut Dan Orang-orang Yang Beriman Bersama Dengannya Diselamatkan Tapi Istri Nabi Lut Termasuk Kedalam Yang Dibinasakan Itu Yang Membuat Siti Sarah Tersenyum Ada Satu Lagi Tafsirannya Tadi Yang Pertama Apa Yang Buat Siti Sarah Tersenyum Suaminya Sudah Tidak Takut Lagi Yang Kedua Oh Rupanya Bukan Membinasakan Kaum Nabi Ibrahim Tetapi Membinasakan Kaum Lut Dan Yang Ketiga Yang Membuat Siti Sarah Tersenyum Adalah Karena Berita Gembira Akan Mendapatkan Anak Eh Kan Belum Disebut Berita Gembira Itu Kan Baru Disebut Kami Membuat Berita Gembira Apa Isi Berita Gembira Kan Belum Disebut Ayat Berikutnya Baru Disebut Nah Maka Ulama Tafsir Mengatakan Ayat Ini Takdim Dan Takhir Maknanya Ada Yang Didahulukan Ada Yang Dikemudian Jadi Didahulukan Terlebih Dahulu Berita Gembiranya Isi Berita Gembira Itu Dikemudian Boleh Seperti Ini Susunannya Boleh Itu Salah Satu Dari Bentuk Penyampaian Dalam Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Maka Yang Membuat Siti Sarah Itu Gembira Tiga Ini Satu Lagi Pembahasan Iaitu Dan Isterinya Isteri Nabi Ibrahim Itu Kaimah Berdiri Tadi Kita Katakan Eh Berarti Siti Sarah Itu Berdiri Depan Tertamunya Langsung Ada yang Mengatakan Ya Depan Tertamunya Langsung Tidak Dipisahkan Oleh Hijab Ada Ada diantara Ulama Tafsir Mengatakan Bawasnya Tidak Dipisahkan Oleh Hijab Karena Pada Masa Itu Pada Masa Itu Masih Belum Lagi Turun Syariat Hijab Iaitu Pemisahan Antara Laki-laki Dengan Perempuan Dan Satu Lagi Adalah Siti Sarah Itu Sudah Tua Nah Kalau Sudah Tua Maka Apabila Ia Muncul Maka Pada Masa Itu Tidaklah Mengapa Karena Sudah Tua Lain Hal Kalau Seandainya Sang Isteri Itu Masih Muda Maka Bisa Mendatangkan Fitnah Tetapi Ada Lagi Lama Tafsir Menyebutkan Kaimah Di Sini Adalah Kaimah Berdiri Dari Belakang Hijab Dari Belakang Tabir Jadi Kedua-dua Tafsiran Ini Ada Disebutkan Maka Kita Boleh Menerimanya Tak Usahlah Bergaduh Yang Penting Adalah Isteri Nabi Ibrahim Itu Berdiri Dalam Keadaan Berdiri Ada Lagi Tafsiran Yang Berikutnya Berdiri Di Belakang Tirai Berdiri Dalam Keadaan Salat Ada Lagi Mengadang Kaimah Itu Berdiri Sama Seperti Yang Terdapat Berkaitan Dengan Nabi Zakaria Kaimui Yusalli Fil Mehrab Yaitu Ketika Nabi Zakaria Berdiri Dimehrab Salat Memohon kepada Allah Supaya diberikan Anak Makan Siti Sarah Meskipun Di belakang Tirai Tapi mendengar Perkataan Malaikat Itu yang Membuatnya Tersenyum Mengeluarkan Suara Dan Terdengar Oleh Malaikat Suara Itu adalah Suara Yang Mengisyaratkan Keheranan Maka Nanti Dijawab oleh Malaikat Malaikat Menyampaikan Kepada Siti Sarah Tak perlu Heran Dan Istrinya Berdiri Istri Nabi Ibrahim Berdiri Fadahikat Lalu Istri Tertawa Fabasharnaha Tertawa Atau Tersenyum Fabasharnaha Lalu Kami Berikan Kalau kami Sampaikan Berita Gembira Kepadanya Basharnaha Berita Gembira Berita Yang Mengembirakan Sudah kita Terangkan sebelum ini Makna Berita Adalah Sesuatu Yang Disampaikan Gembira Berita Gembira Yaitu Kelahiran Anak Anak Itu Belum Lahir Lagi Tapi Berita Yang Disampaikan Sesuatu Yang Disampaikan Sudah cukup Untuk Menggembirakan Fabasharnaha Kami Sampaikan Berita Gembira Kepadanya Bi Ishaq Yaitu Dengan Kelahiran Anak Bernama Ishaq Dengan Penyebutan Nama Ishaq Ini Berarti Apakah Nama Itu Sudah Ada Sebelum Anak Itu Lahir Maka Ulama Tafsir Menyebutkan Nama Itu Sudah Ada Sebelum Anak Itu Lahir Karena Nama Itu Langsung Dibawa Oleh Malaikat Dalam Pemberitahuannya Sama Juga Dengan Nama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Belum Lahir Tapi Nama Nabi Muhammad Sudah Ada Sudah 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 Tertulis Nama Nabi Muhammad Itu di Taurat dan Injil Akan datang Setelahnya Seorang Nabi Bernama Ahmad Muhammad Karena Nama Nabi Muhammad Itu Ahmad Muhammad Maka Nama Sudah Ada Sebelum Anak Itu Lahir Begitu Juga Dalam Ayat Ini Juga Nabi Zakaria Diberitahukan Kepadanya Akan Mendapat Anak Nama Anak Nama Adalah Yahya Iaitu Nabi Yahya Itu pun Dari Sisi Allah Subhanahu Tapi Ada Juga Lama Tafsir Mengatakan Yaitu Nabi Ibrahim Nanti Mendapat Anak Kemudian Diberi Nama Ishaq Dua-duanya Adalah Penjelasan Dalam Tafsir Itulah Kayanya Tafsir Tafsir Itu Maknanya Penjelasan Yang masing-masing Ulama Tafsir Memberikan Penjelasan Dengan Kemampuan Yang Ada Pada Mereka Dan Setelah Ishaq Ishaq Lahir Maka Ishaq Itu pun Membesar Kemudian Beristri Kemudian Dapat Pula Anak Iaitu Bernama Ya'kob Berarti Nabi Ya'kob Itu Adalah Cucu Kepada Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dari Anak Bersama Dengan Siti Sarah Yaitu Ishaq Nabi Ibrahim Punya Dua Istri Siti Sarah Bersama Siti Sarah Dapat Anak Yaitu Ishaq Kemudian Nabi Ibrahim Punya Istri Siti Hajar Bersama Siti Hajar Dapat Anak Ismail Tapi Ismail Lebih dahulu Lahir Dari Ishaq Maka Keadaan Siti Sarah Itu Tertekan Terbeban Iaitu Iaitu Bersama Siti Sarah Dah dapat Anak Sementara Ia Belum juga Dapat Anak Maka Dalam Cerita Diterangkan Bahawasnya Siti Sarah Sangat Terbeban Sekali Karena Nabi Ibrahim Sangat Senang Kepada Siti Hajar Karena Bersamanya Ada Anak Yaitu Ismail Sampai Sampai Nabi Ibrahim Diminta Oleh Siti Sarah Untuk Membawa Siti Hajar Itu Pergi Dari Palestina Pergi Keluar Dari Palestina Saya Tak Tahan Wahai Suamiku Ibrahim Ketika Engkau Bersama Dengan Siti Hajar Dan Anakmu Ismail Itulah Sebabnya Mengapa Nabi Ibrahim Membawa Siti Hajar Dan Ismail Ke Mekah Padahal Di sana Belum ada Siapa-siapa Lagi Nah Maka Diletakkanlah Siti Hajar Dan Ismail Itu Di sisi rumah Allah yang Mulia Yaitu Di Kaabah Itu ceritanya Lain lagi Jadi Yang kita ingin Sampaikan Adalah Ismail Lahir Lebih dahulu Baru Ishaq Bermakna Ismail Dengan Ishaq Saudara Saudara Kandung Seayah Tapi Lain Ibu Dari Ismail Itulah Dia Bangsa Arab Kemudian Dari Ishaq Itulah Dia Bani Israel Bani Israel Keturunan Israel Israel Itu Adalah Nabi Ya'kob Alaih Salam Jadi Nabi Ya'kob Itu Nama Nama Nabi Ya'kob Gelar Nabi Ya'kob Itu Israel Jadi Bani Israel Keturunan Anak-anak Dari Nabi Ya'kob Alaih Salam Ahduan Inilah Bangsa Arab Dan Bani Israel Baik Kita lanjutkan Qalat Maka berkatalah Siti Sarah Setelah Mendengar Penyampaian Dari Malaikat Bahawasanya Ia akan Mendapatkan Anak Kemudian Akan Mendapatkan Cucu Pula Qalat Siti Sarah Berkata Ya'wailata Sungguh Mengherankanku Jadi Heran Aku Ini Ini Ta'jub Untuk Menerangkan Tentang Ta'jub Ta'jub Maksudnya Luar biasa Rasanya Kalau bahasa Melayunya Pelik Pelik Maksudnya Ini sesuatu Yang Tak lazim Tak biasa Apakah Aku Akan Melahirkan Apakah Ini adalah Bentuk Pertanyaan Tujuannya Bukan Untuk Dijawab Tujuannya Adalah Untuk Menerangkan Lelistingkar Iaitu Untuk Mengingkari Mengingkari Apakah Akan Terjadi Aku Melahirkan Anak Diingkari Karena Sudah Tua Maka Alasan Yang disebut Adalah Wa Ana Dan Aku Pula Ajuz Tua Di dalam Ayat yang Lain Seperti yang Kita Sampaikan Tadi Iaitu Ajuzun Hakim Tua Lagi Mandul Tua Ada Kemungkinan Kecil Untuk Melahirkan Tapi Kalau Mandul Mustahir Karena Takkan Mungkin Mandul Melahirkan Karena Mandul Tidak Bisa Melahirkan Kalau Masih Bisa Melahirkan Tak Mandul Namanya Nah Ini Yang Membuat Siti Sarah Itu Heran Ketika Mendengar Berita Dari Malaikat Bahawasanya Ia akan Mendapatkan Anak Keheranan Itu Sebenarnya Adalah Keheranan Dari Sisi Beliau Yang Memahami Keadaan Beliau Yang Tua Dan Mandul Tapi Apabila Melihat Dari Sisi Keimanan Kepada Allah Tak Adalah Yang Mengherankan Ini Adalah Untuk Menerangkan Satu Sisi Iaitu Sisi Kebiasaan Bahawasanya Tak Biasanya Kalau Sudah Tua Mandul Akan Melahirkan Anak Wahada Ba'li Syaiha Dan Ini Pula Suamiku Sudah Syaiha Syaiha Tua Syaih Syaih Itu Maksudnya Tua Eh Tapi Kita Selalu Pula Menyebut Orang Yang Berilmu Syaih Ini Syaih Fulan Janggutnya Ada Putih Kemudian Sudah Berumur Syaih Syaih Itu Yang Sudah Lama Umurnya Yang Sudah Banyak Umurnya Nabi Ibrahim Sudah Banyak Umurnya Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Yaitu 120 Tahun Syaiha Tapi Apabila Berkaitan Dengan Keilmuan Yang Banyak Ilmunya Jadi Orang Yang Banyak Ilmunya Digelari Dengan Syaih Meskipun Dia Masih Kecil Tapi Kalau Banyak Ilmunya Maka Digelari Dengan Syekh Ya Syekh Tapi Ada Dua Kemungkinannya Kalau Kita Sudah Tua Ada Orang Menggelar Kita Syekh Oh Bermana Bapak Dah Tua Tapi Tapi Kalau Kita Masih Muda Kemudian Orang Menyebut Kita Ya Syekh Oh Berarti Dia Memuji Kita Karena Keilmuan Yang Banyak Yang Kita Mungkin Dilihat Oleh Orang Yang Memanggil Itu Kita Sebagai Yang Memiliki Ilmu Yang Banyak Wah Hada Ba'li Wah Wah Di sini Wah Hal Wah Yang Menerangkan Hal Keadaan Jadi Siti Sarah Mengatakan Keadaan Suamiku Pun Juga Sama Sepertiku Aku Tua Keadaan Suamiku Pun Juga Tua Apakah Keadaan Seperti ini Bisa Kami Dapat Anak Itulah Perkataan Siti Sarah Wah Wah Ba'li Ba'li Biasanya Suami Itu Kata Zawji Tapi Ini Pula Ba'li Maka Ba'li Dalam Tafsirnya Adalah Al-Qa'im Bil-Amr Iaitu Yang Selalu Menguruskan Urusan Jadi Mengapa Suami Disebut Oleh Siti Sarah Ini Sebagai Ba'li Karena Nabi Ibrahim Sebagai Suami Selalu Menguruskan Urusan Karena Yang Menguruskan Urusan Keluarga Itu Siapa Suami Jadi Ketika Istri Mengatakan Ba'li Bermakna Menghormati Suami Iaitu Yang Menjalankan Kewajiban Sebagai Yang Menguruskan Ahli Keluarga Tapi Kalau ada Suami Itu Bersarung Dari Pagi Lagi Dia Duduk Dengan Sarung Tak Mau Kekerja Tak Mau Mencari Nafkah Membiarkan Istrinya Bersusah Payah Ini Tak Ba'li Namanya Tidak Yang Menjalankan Urusan Dalam Keluarga Dia Pula Yang Diurus Oleh Istrinya Semestinya Dia Yang Mengurus Istrinya Dan Anak Jadi Perkataan Siti Sara Ini Adalah Menghormati Suami Dapat Pelajaran Di Sini Iaitu Istri Hormati Suami Panggillah Abang pada Suami Ini Panggil Nama Aja Mentang Mentang Dulu Sama Sekelas Di SMP Di SMA Dulu Nah Kemudian Bersuami Istri Kalau Sekarang Sudah Bersuami Istri Jangan Panggil Nama Lagi Seperti Siti Sara Wahada Ba'li Tak ada Panggil Nama Menghormati Dan Ini Suamiku Wahada Ba'li Syekha Sudah Tua Inna Hada La Syekh Un Ajib Sesungguhnya Kalau Ini Terjadi Seperti Yang Diberitakan Bahawasnya Kami Akan Dapat Anak Sementara Seperti Ini Keadaan Kami Sungguh Ada Kata Sungguh Sungguh Inilah Sesuatu Yang Aneh Sesuatu Yang Ajaib Sesuatu Yang Tak Biasa Terjadi Tapi Apabila Terjadi Juga Ini Tentu Dengan Kemah Kuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Segera Keanehan Yang Ditunjukkan Oleh Keheranan Yang Ditunjukkan Oleh Siti Sara Itu Segera Diredakan Oleh Malaikat Dengan Perkataan Mereka Malaikat Berkata Apakah Kamu Wahai Siti Sara Merasa Heran Dengan Ketetapan Allah Mengapa Diarahkan Ke Siti Sara Perkataan Itu Karena Siti Sara Yang Heran Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dengan Keimanannya Tidaklah Merasa Heran Karena Apapun Apabila Allah Berkehendak Untuk Berlaku Pasti Akan Pasti Akan Berlaku Maka Diarahkan Kepada Siti Sara Karena Siti Sara Yang Menunjukkan Keheranan Dengan Perkataannya Sebelum Ini Mereka Berkata Para Malaikat Berkata Apakah Kamu Merasa Heran Apakah Apakah Di sini Ini bukan Untuk Dijawab Oleh Siti Sara Tidak Alistifham Di sini Adalah Untuk Mengingkari Perbuatan Perkataan Siti Sara Wahai Sara Tak Sepatutnya Kamu Heran Diingkari Jangan Heran Heran Karena Apabila Allah Berkehendak Maka Apapun Kehendak Allah Tidak Semestinya Diherankan Apa Sebab Semua Dalam Kemampuan Dalam Kekuasaan Allah Apakah Kamu Merasa Heran Dengan Ketetapan Allah Apabila Allah Telah Menetapkan Apabila Allah Telah Menetapkan Suatu Ketetapan Dengan Kehendak Maka Allah Mampu Untuk Melakukannya Iza Aradha Shai'an Ayyakulalahukun Fayakun Nah Dengan Perkataan Malaikat Itu Maka Siti Sara Merasa Sangat Gembira Sekali Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menyampaikan Berita Gembira Apa Yang Ia Harapkan Akan Menjadi Kenyatahan Iaitu Kelahiran Anak Dan Kelahiran Cucu Jadi Gembira Yang Bertambah Tambah Dapat Anak Gembira Dapat Cucu Gembira Lagi Sebenarnya Dengan Dapat Cucu Penyebutan Cucu Itu Bermakna Anak Ini Akan Terus Membesar Kemudian Beristri Dapat Menentu Kemudian Dapat Pula Anak Allahu Akbar Jadi Nabi Ibrahim Nabi Kemudian Nabi Ishaq Nabi Nabi Ishaq Anak Nabi Nabi Anak Nabi Kemudian Nabi Ishaq Mendapat Anak Lagi Iaitu Nabi Ya'kob Nabi Juga Jadi Nabi Ya'kob Bapaknya Nabi Nabi Ya'kob Kakeknya Nabi Kemudian Nabi Ya'kob Yang bergelar Isla'ir Itu Mendapat Anak Pula Namanya Yusuf Punjuran Nabi Begitu Tingginya Nabi Ya'kob Bapak Nabi Datuk Nabi Anak Nabi Yang beruntung Itu adalah Nabi Ibrahim Karena Anak Nabi Cucu Nabi Cicit Nabi Dan Banyak Keterunan Nabi Nabi Sehingga Dapat Doa Dari Keterunan Keterunan Yang Salih Karena Salah Satu Dari Tiga Yang Tak Terputus Pada Diri Seseorang Ketika Telah Meninggal Dunia Iaitu Doa Anak Anak Yang Salih Beruntung Nabi Ibrahim AS Mendapat Keterunan Yang Baik Baik Kemudian Perkataan Malaikat Yang Menenangkan Ahlul Baik Iaitu Nabi Ibrahim Dan Istrinya Yang Perkataan Malaikat Itu Dalam Tafsir Disebutkan Sebagai Doa Malaikat Atau Memberitahukan Tentang Keadaan Ahlul Baik Ini Seperti Apa Iaitu Mereka Yang Senantiasa Dilimpahkan Rahmat Dan Berkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmatullah Rahmat Allah Wabarakatuhu Dan Juga Berkatnya Alaikum Atas Kamu Ahlul Baik Wahai Ahlul Baik Rahmat Berkat Apa Beda Antara Rahmat Dengan Berkat Rahmat Iaitu Pemberian Dari Sisi Allah Yang Mendatangkan Kebaikan Yang Mendatangkan Manfaat Apabila Apabila Seseorang Sakit Dapat Rahmat Maka Rahmat Itu Mendatangkan Kesembuhan Apabila Seseorang Miskin Dapat Rahmat Dengan Rahmat Itu Maka Ia Memiliki Harta Menjadi Kaya Apabila Seseorang Itu Sendiri Dapat Rahmat Rahmat Itu Berupa Pasangan Apabila Sudah Bersuami Isteri Dapat Rahmat Rahmat Itu Anak Dan Seterusnya Dan Allah Telah Menciptakan Berapa Rahmat Seratus Rahmat Dan Satu Dibagikan Kepada Semua Makhluk Di Dunia Ini 99 Ditahan Yang 99 Ini Baru Akan Diberikan Di Akhirat Di Dalam Syurga Jadi Sekarang Siapa Yang Punya Banyak Harta Badannya Kuat Otaknya Cerdas Punya Pasangan Hidup Anak Anak Keluarga Yang Sakinam Itu Baru Dari Satu Rahmat Allah Yang Dibagi Bagi Kepada Semua Makhluk Sedikit Sekali Itu pun Dah Merasa Senang Kita Bayangkanlah Rahmat Allah Yang Banyak Disempurnakan Nanti 99 Lagi Di Syurga Sekarang Rumah Kita Berapa Kali Berapa Sekarang Itu Rahmat Allah Juga Kediaman Paling Paling 8 Kali 8 64 Tipe 64 Atau ada yang lebih besar Nanti di dalam syurga Istananya itu Sepanjang mata Memandang Lihatlah ke kanan Dia ada kiri Itulah istana Untuk kita Allah Dan pelayan Yang ia miliki 70 pelayan Untuknya Siapa yang punya Pembantu rumah 70 sekarang Ini Allahuakbar Nah Allah Menyampaikan Kepada Ahlul Baik Kepada Nabi Ibrahim Dan juga Kepada Siti Sahara Rahmat Allah Yang satu Itu Senantiasa Diberikan Kepadamu Maka Jangan Kamu Merasa Berputus Asa Dari Rahmat Allah Bahawasanya Sudah Tua Mandul Tidak Akan Dapat Anak Tak Perlu Berputus Asa Maka Di dalam Ayat yang lain Nabi Ibrahim Dilarang oleh Allah Jangan Kamu Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Berputus Asa Jadi Tidak Boleh Putus Asa Apakah Bisa Kami ini Dapat Anak Ustaz Dah 20 tahun Kami Berumah Tangga Bisa Apabila Allah Menghandaki Jangan Berputus Asa Nampaknya Tak ada Lagi Ustaz Sudah Habis Harapan Saya Putus Asa Saya Tak Boleh Putus Asa Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah Tapi Kalau Berlaku Ini Ajaib Kalau Ajaib Itu Dalam Pandangan Kita Tapi Dari Sisi Allah Tak Ada Yang Ajaib Karena Bagi Allah Semuanya Bisa Terjadi Yang Ajaib Yang Aneh Yang Mustahil Sekalipun Bisa Berlaku Di sini Perlu Dibangunkan Hati kita Jiwa kita Qalat Dari Yang Diperdulukan Wah Itu Berkah Namanya Kota Mekah Itu Kota Yang Diberkahi Salat Di sana Di Masjid Haram Sekali Saja Sama Dengan Salat Di tempat Kita Ini Seratus Ribu Kali Itu Namanya Berkah Ada Kelebihan Padahal Sama Sama Satu Satu Tapi Nilainya Di sana Seratus Ribu Kali Ada Satu Malam Sama Dengan Malam Malam Yang Sama Malam Mulai Dari Terbenam Matahari Sampai Terbit Fajar Satu Malam Sama Dengan Malam Malam Yang Lain Tapi Satu Malam Itu Karena Diberkahi Maka Sama Dengan Seribu Bulan Malam Apa Itu Itu Namanya Berkah Makanan Untuk Tiga Orang Untuk Tiga Orang Makanan Itu Biasanya Kalau Sebanyak Itu Makanan Tiga Orang Habis Dah Tetapi Sudah Tiga Ratus Orang Makan Belum Juga Habis Habis Lagi Oh Itu Makanan Makanan Yang Diberkahi Dia Dia Gaji Tiga Tiga Juta Habis Padahal Anak Satu Ini Gaji Tiga Juta Berlebih Karena Meskipun Anaknya Lima Masih Juga Ada Sisa Karena Hartanya Itu Harta Yang Diberkahi Oleh Allah Ta'ala Jadi Berkah Maksudnya Kelebihan Rahmat Pemberian Allah Yang Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Manfaat Mendatangkan Maslahan Kemudian Berkah Harta Yang Kita Dapatkan Itu Ada Kelebihan Di Dalamnya Dua-duanya Itu Diberikan Kepada Ahlul Baik Keluarga Nabi Ibrahim Untuk Untuk Menerangkan Bahawanya Kamu Wahai Keluarga Ibrahim Termasuk Isteri Ibrahim Siti Sara Adalah Yang Selalu Dilimpahkan Rahmat Dan Berkah Oleh Allah Maka Selalu Bangunkan Keimanan Dan Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Demikian Keadaan Mu Wahai Ibrahim Dan Sara Yaitu Selalu Dilimpahkan Rahmat Dan Berkah Allah Maka Apabila Nanti Akan Mendapatkan Anak Seperti Yang Diberitakan Itu Adalah Bersesuaian Dengan Keadaan Rumah Tanggamu Yang Senantiasa Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Allah Yang Innahu Hamidun Majid Allah Yang Maha Terpuji Lagi Maha Mulia Terpuji Karena Memberikan Pemberian Yang Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Manfaat Maha Mulia Memberikan Pemberian Tanpa Batas Siapa Orang Yang Mulia Orang Yang Mulia Memberi Pemberian Tanpa Batas Hari Ini Kita Minta Dia Beri Besok Kita Minta Beri Setiap Kali Kita Minta Dia Beri Terus Selagi Ada Uang Di tangannya Ia Terus Beri Oh Ini Orang Mulia Mulia Maksudnya Banyak Memberi Nah Majid Juga Sifat Kepada Al-Quran Al-Quran Al-Majid Maknanya Al-Quran Al-Karim Iaitu Al-Quran Yang Mulia Karena Quran Banyak Memberi Memberi Apa? Memberi Pertunjuk Memberi Apa? Memberi Pengetahuan Kepada Kita Tentang Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Yang Menguntungkan Mana Yang Merugikan Mana Yang Membawa Kepada Keredaan Allah Mana Yang Bisa Membawa Kemurkaan Allah Maka Al-Quran Disebut Al-Quran Al-Majid Tapi Dalam Ayat Ini Yang Al-Majid Itu Adalah Allah Apabila Allah Memberikan Kebaikan Maka Pujilah Allah Apabila Allah Memberikan Pemberian Yang Banyak Maka Mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Sebagai Hamba Yang Berada Di Pihak Yang Menerima Pemberian Allah Hendaknya Banyak Banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu Wahai Ahlul Baik Adalah Yang Dilimpahkan Rahmat Dan Yang Diberikan Berkah Maka Banyak Banyak Memuji Allah Yang Maha Terpuji Banyak Banyak Memuliakan Allah Yang Maha Mulia Maka Bertambah Teruslah Rahmat Dan Berkah Allah Maka Sampai Hari ini Di dalam Salat Kita Kita Selalu Menyebut Rahmat Allah Dan Juga Keberkahan Allah Untuk Nabi Ibrahim Dan Keluarga Nabi Ibrahim Kapan Kita Membaca Ketika Kita Duduk Tahiyyat Kama Sallayta Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Kama Barak Ta'ala Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Setelah Kita Menyebut Salawat Untuk Nabi Muhammad Dan Keluarga Nabi Muhammad Sebagaimana Allah Memberikan Kepada Nabi Ibrahim Dan Keluarga Nabi Ibrahim Alaih Salam Maka Sebutan Untuk Nabi Ibrahim Kekal Sepanjang Masa Sampai Akhir Zaman Maka Kita Mendapat Pelajaran Andaikan Kita Adalah Hamba Hamba Keluarga Keluarga Yang Senantiasa Dilimpahkan Rahmat Dan Berkah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Menutup Kemungkinan Allah Akan Memberikan Pemberian Yang Istimewa Sepertimana Yang Diberikan Kepada Keluarga Nabi Ibrahim Dan Tak Perlu Heran Dengan Pemberian Yang Luar Biasa Karena Apabila Allah Menghendaki Maka Semua Itu Bisa Saja Terjadi Maka Mudah-mudahan Dengan Tiga Ayat Yang Kita Pelajari Tentang Kisah Nabi Ibrahim Menambah Menambah Pengetahuan Satu Satu Lagi Menambah Menambah Keimanan Dan Satu Lagi Menambah Kekokohan Kita Keteguhan Hati Kita Sehingga Kita Tetap Pendirian Istiqamah Di Atas Jalan Yang Benar Mudah-mudahan Ada Manfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Wa Astaghfiruka Wa Atuhu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah